Intro Yang terjadi di perkampunan sawing Di desa Gunung Bratsa, secamatan Lubung Batang Jadi korban atas nama Surkifli Alias Ujang Dawer bin Sulaiman Yang bersatutan awalnya dilaporkan menghilang Pada hari Kamis tanggal 3 Maret Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret Sekitar pukul 10 ditemukan dalam keadaan meninggal diri Kemudian Alhamdulillah berkat kerja keras Dan dukungan dari reka-deka dari Komisi Restri Dan dukungan dari masyarakat Kami dapat menamatkan satu orang pelaku Yaitu yang di belakang saya atas nama Saudara J atau Jamaludin Usia 47 tahun Alamat desa Bandaragung kecamatan Lubung Batang Yang bersatutan berhasil Kami amankan pada hari Kamis Kemarin tanggal 14 April 2022 Di Makassar, Sulawesi Selatan Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan Bahwa Saudara J merupakan residivis Yaitu sudah pernah menjalani beberapa hukuman Antara lain pada tahun 2001 Yang bersatutan pernah menjalani hukuman Terkait dengan tindak pidana penganian Berikutnya pada tahun 2005 Yang bersatutan pernah menjalani hukuman Terkait dengan tindak pidana laka lantas Dan pada tahun 2014 Pernah menjalani hukuman Terkait dengan pencurian dengan kekerasan Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan Bahwa kronologis penangkapan Dari Saudara J tersebut Berawal dari informasi Dari salah satu keluarga korban Yang melihat bahwa handphone Yang diduga adalah milik korban Yang hilang pada saat kejadian Digunakan oleh salah satu masyarakat Kemudian setelah kita mendapati informasi tersebut Kita langsung melaksanakan pengecekan Kebenaran informasi tersebut Dan ternyata benar bahwa handphone tersebut Adalah milik dari almarhum Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mendalam Terhadap asal-puasal HP tersebut Dan kemudian kita ketahui bahwa HP tersebut sudah berpindah Tangan beberapa kali Nah kami berupaya untuk mengidentifikasi Siapa tangan pertama Yang membawa HP tersebut Nah itu dari informasi tersebut Saudara J adalah Orang pertama yang memegang HP tersebut Dari situ pula Kita juga melanjutkan proses penyelidikan Kemudian kita mengetahui Dari informasi keluarga bapun masyarakat Bahwa satu minggu sebelumnya Saudara J ini sempat ribut Atau cek cok Dengan korban Kemudian tim bergerak cepat Untuk melakukan penangkapan Tapi Karena Saudara J ini Berputar-putar berpindah tempat Sehingga akhirnya kami bisa menemukan Yang bersantutan berada di Bangkasar, Sulawesi Selatan Kemudian Perlu kami sampaikan kembali Terkait dengan Modus sobrandinya Bahwa Menurut Keterangan Dari pelaku Atau Saudara J ini Saudara J ini Terpaksa melakukan penguruhan terhadap korban Karena sudah merasa kesal sekali kepada korban Sekitar bulan Januari 2022 Korban pernah berhentang kepada Saudara J Sejumlah 5 juta rupiah Kemudian Almarhum Berjanji akan membayarnya Dengan buang sawit perminggunya Akan tetapi sampai dengan kejadian Penguruhan tersebut Korban tidak membayarnya Kemudian Menurut keterangan pelaku Atau Saudara J ini Sebelum pelaku membunuh Pelaku sempat meladih hutang tersebut kepada Almarhum Atau kepada korban Namun korban tidak menghiraukan Tidak menghiraukan omongan Saudara J tersebut Dan justru asik main game dengan HP nya Sehingga Karena saking kesalnya Ditambah Almarhum ini Sempat menantang Dan bilang kepada Saudara J bahwa Jika tidak suka Pukul saja aku Mendengar perkataan korban tersebut Akhirnya Saudara J langsung menyerang korban Yang sedang main game tersebut Dengan parang yang Ada di pinggangnya Jadi Dunia ditentang Ada pun barang bukti yang berhasil Kami amankan Yang pertama adalah Satu unit HP merek Vivo Dia 15 warna biru Ini adalah milik korban Kemudian Satu unit motor Revo Ini adalah milik pelaku Kemudian Satu buah Ini adalah milik pelaku Kemudian Satu buah Naos warna abu-abu Ini adalah milik korban Kemudian Satu buah Pasal 338 Pembunuhan Dan atau Pasal 340 KWP Atau pembunuhan Berancangan Dengan ancaman pidana Paling lama 15 tahun Atau pidana mati Atau pidana Sepenjala Semua hidup Panyaludin Kenapa kok Sampai Apa namanya Sampai tiga untuk Membunuhi yang bersangkutan ya Kesal banget pak Saya berapa kesal Sekali saya tagih Dia tidak Menggubris Tagihannya Karena kesal lagi itu ya Karena kesal Berapa kali sudah ditagi Sudah enam kali Sudah enam kali Sudah enam kali Sudah enam kali Baru yang terakhir kali Akhirnya ketemu ya Iya Sebelumnya ketemunya Dia nih gimana Ketemunya itu Kadang-kadang ditampung celangan Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau datang ke rumahnya Dia yang juga tidak ada di rumah Oke Jadi Pada sore itu Saya punya inisiatif Kemudian lagi di keboner Maka itu saya ke keboner Nah itu kan Katanya janjinya kan Dibayar dengan Emang rencananya Janjinya Nganter berapa kali kelapa sawit Satu Ton Per minggu Satu ton Per minggu Rencananya seperti itu Sudah dikasih berapa kali Sudah dikasih dua kali Tertama kali Tiga kintal Dua kali Tiga kintal Jadi baru lima kintal Baru tiga kintal Tiga kintal Masih kekurangan Masih Masih Berapa itu Masih banyak gitu ya Kemudian Waktu ini Pakai Kendaraan apa waktu itu Saya pakai Bus Bus Alurnya di mana Dari Simpang Transbatumarta Saya ini motor Terus Sampai disitu Saya jual motor Saya langsung naik Bus Naik bus ke Ke Bakahuni Kemudian dari Bakahuni Lanjut ke Bandara Pake Taksi Pakai Tahra di Lampung atau Bandara di Jakarta Bandara di Jakarta Bandara di Jakarta Kemudian dari situ Naik pesawat Naik pesawat Lain arah ke Makassar Nah disana ada siapa? Enggak ada siapa-siapa Pak Cuma disana masih ada Kosko Karena saya pernah kerja di itu Pernah kerja di Makassar Tahun berapa? Dari 2018 Tapi gak lama-lama Kan 6 bulan pulang Setahun itu Tiga bulan Saya pergi ke sana Kerja sebagai apa? Tukang Sebagai tukang bangunan Sebagai tukang bangunan Jadi makanya Karena sudah pernah ke sana Pengen balik ke sana dulu Gitu Ada di Kampung Bandar Lagung Ada di Bandar Lagung juga Sudah kata bulan mereka belum? Belum Belum Hai Pemirsa Seripopo TV Jangan lupa Comment, Like, dan Subscribe Serta tonton terus Berita-berita terupdate lainnya ya